Posesi pembukaan musyawarah wilayah terpadu Muhammadiyah dan Asia Sumatera Barat ke-42 turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi pada Sabtu 24 Desember 2022. Dan dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi berharap laksanaan muktamar Muhammadiyah dan Asia tahun 2027 mendatang dilaksanakan di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilaksanakan di Sumatera Barat. Mahyildi termotivasi pada kegiatan muktamar Muhammadiyah dan Asia ke-48 di Solo pada tanggal 18 hingga 20 November lalu. Hari langsung pada kegiatan muktamar di Solo lalu, Buya Mahyildi melihat tampak perkembang ekonomi bagi masyarakat. Mahyildi juga berharap Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta besar dan berkembang di ranah Minang. Muhammadiyah itu lahirnya di Jogja, besarnya di Sumatera Barat. Nah, maka itu memang tidak salah. Ya, tahun 2007 nantinya, ya untuk maktamar ini, kita laksanakan di Sumatera. Nah, maka itu memiliki efek-efek ekonomi, efek sosial, efek spiritual. Nah, berbeda insya Allah, ini kepada Buya, Pak Irman, dan juga Pak Asli, Pak Indir yang di sini, dan beberapa pengusaha-pengusaha yang lainnya. Nah, hari ini menjadi agenda bersama kita, dan insya Allah, kita pemerintah Kabupaten Sumatera Barat akan bersama-sama untuk itu. Dan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Nah, hamil lagi, Pak Muhayyakul juga hadir, saya ingin beri segera, dan ketua fraksi pandu, dia tadi di depan kemungkinan. Nah, merendahan, inilah gambar ini. Yang momen ini, ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, ini sudah menjadi perbincang kita dengan Buya-Buda, dan kemudian juga dengan Rabah, Burs, dan yang memandangkan sekarang. Baik-baik, Allah SWT akan memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan pencari saat depan, sehingga momen dia lahir di Solo dan Saru, di Ramah, di Ramah, di Sumatera Barat. Menanggapi wacana dari Gubernur Sumatera Barat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nur Abbas berharap amalusaha Muhammadiyah di Sumatera Barat harus lebih maju dari saat ini, jika ingin muktamar 2027 dilaksanakan di Sumatera Barat. Ya, sebenarnya saya pesimis ya, tapi dengan adanya beberapa kampus yang bagus, di sini misalkan di UMSB, di Padang Panjang ada Kauman, di Pekum, di Bukit Tinggi ada apa? Soadangka, kemudian di Kabupaten Limur Kota ada beberapa pesantren Kausar ya, dan kalau seandainya itu kita manfaatkan, ya saya rasa bisa, Muhammadiyah akan bisa menyelenggarakan muktamar di Sumatera Barat ya, untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, cuma seperti dikatakan tadi, ya sarana-pasarana untuk itu harus kuat gitu. Maka itu kita harapkan ya UMSB ini jauh lebih maju lagi dari hari ini, kemudian Kauman juga harus lebih maju dari ini, Soadangka juga harus lebih maju dari ini, dan Al-Kausar juga harus jauh lebih maju dari hari ini gitu. Nah, sehingga kalau seandainya itu sudah bisa kita wujudkan, ya maka menurut saya, ya kawan-kawan dari daerah lain mungkin akan rela juga ya, melepaskan napa mereka untuk supaya Muhammadiyah Sumatera Barat yang akan menjadi tua rumah, karena memang Muhammadiyah Sumatera Barat ini kan punya sejarah tersendiri juga dalam kehidupan persyarikatan. Tetapi itu akan bisa terwujud kalau seandainya Muhammadiyah Sumatera Barat bisa meyakinkan ya, pimpinan pusat dan pimpinan wilayah dari daerah lain. Dan kalau seandainya itu tidak bisa dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya saya rasa Muhammadiyah Sumatera Barat itu akan dipercaya. Oleh itu, mari kita tunggu kiprah dari pimpinan wilayah yang akan dipilih besok ya. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan baru ini lebih dinamis ya, dari masa-masa sebelumnya sehingga kita harapkan Muhammadiyah Sumatera Barat masa depan, lima tahun ke depan, jauh lebih baik dari yang ada hari ini. Selesai juga. Usai memberikan sambutan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas menyerahkan Ketua Anggota Muhammadiyah kepada Gubernur Sumatera Barat Mahi Yaldi dan Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafa. Zainal Abidin, TVMU melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!